Kaisang Pangharap bukan di Brandia Senyum? Oke, terima kasih Kaisang Pangharap bukan di Brandia Karena tadi pas pagi saya car free day di depan kantor gubernur Masih ada beberapa yang manggil saya Mas Bibrel, Mas Bibrel Ya gak apa-apa, sekarang satu koalisi Kalau dulu pasti saya tolak Soalnya beda partai Mumpung hari ini juga Sumpah kemudian Mungkin yang ke-95 Kita juga bisa mengkasih contoh Di KSI sendiri Buktinya adalah saya di umur 29 dipercaya sebagai ketua umum di Partai Solidaritas Indonesia Orang mungkin melihat saya privilege-nya anak presiden Untung anaknya presiden Ya gak masalah Selama saya pakai itu dengan tanggung jawab Dan semua teman-teman yang ada disini Walaupun BSI ngomongnya Partai Anak Muda Ini U40 semua ini Ini 40 Oh ya gak ini 30 Oh ini masih muda Ini yang muda di sebelah sini Ini yang tua Tapi walaupun secara umur berbeda Sepuluh 15 tahun Tapi walaupun mereka senior Mereka selalu menghormati saya sebagai ujung tomba Sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia Mereka memberikan saya alhamdulillah sebagai dinopat dan sebagai ketua umum Walaupun mungkin saya sendiri juga belum punya pengalaman yang banyak di politik Tapi keluarga saya sudah ada di politik sejak tahun 2005 Kalau gak salah Berarti sejak saya kelas 5 SD Saya sudah terpapar sama politik Mungkin dulu waktu di Solo Masih santai-santai aja Gak ada guncangan yang hebat Gak ada Mulai masuk ke gubernur Mulai menyalonkan jadi presiden Semua isu keluar Mau PKI lah Ante aseng Semuanya tubuh keluar Boneka partai Langsung keluar semua fitnah-fitnah itu keluar Makanya saya izin Minta tolong kepada Romo Teo dan Romo yang lain Berserta calon Romo yang ada disini Untuk pemiru nanti di 2024 Kita bikin jauh lebih sejuk ketimbang daripada di 2019 dan 2014 Saya Niluh Puspa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independence Terpercaya Terima kasih telah menonton!